Kalau memang tidak suka kepada pemerintah, kemudian disalurkan dengan mendukung gerakan radikal. Itu kelihatan besar. Strategi politik oportunis Prabowo dan kelompoknya menggait kelompok radikal serta ormas terlarang HTI yang punya misi khilafah di Indonesia adalah sebuah strategi yang merugikan bangsa kita, gerindera, dan partai koalisinya seperti sedang membolongi kapal kita bersama Indonesia. Secara politik, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini wajar saja. menggait kelompok sebanyak-banyaknya demi mendapat suara. Tapi kalau sudah masuk dalam lingkungan HTI dan misi khilafah di dalamnya, apalagi menjalin kontrak-kontrak politik terkait kesepakatan dukungan masa atau logistik, maka secara otomatis mereka akan sulit untuk melepas HTI begitu saja. Tidak yakin mereka akan berani mengatakan dengan lantang bahwa HTI ormas terlarang berbahaya untuk NKRI dan bukan bagian dari koalisi Prabowo-Sandiaga.